Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel pencari racaan Oke semuanya di video kali ini Saya akan membahas tentang event terbaru Yang ada di aplikasi Binan Jadi disini Binan lagi meluncurkan Token yang namanya adalah Token BAP atau token BAP Oke disini kita bisa di klik lainnya Jadi disini kita geser ke bawah Di aktivitas dan reward Ini di paling bawah ini ada new Adalah BAP kita coba klik Nah jadi disini Binan lagi mengeluarkan Token yang namanya Binan Account Burn atau token BAP Oke disini saya akan menjelaskan Sedikit apa itu token BAP Oke disini saya akan membacakan Sedikit tentang apa itu token BAP Dan untuk kalian ingin membaca lebih Artikelnya akan saya sediakan di deskripsi Oke jadi Binan meluncurkan Yang namanya token BAP Jadi token BAP ini digunakan sebagai Bukti identitas sebagai pengguna Binan Yang telah menyelesaikan KYC Pengguna yang dapat mencetak token BAP Di Binan Smart Chain Sebagai identitas-identitas Dan berpartipasi dalam membangun Banyak proyek dan mendapatkan hadiah Jadi disini adalah token Binan Token Binan Account Burn atau BAP Ini adalah fungsinya sebagai Bukti identitas ya Oke disini selanjutnya Saya akan membahas tentang fitur token BAP Jadi token BAP ini tidak dapat Ditransfer ke pengguna lain Dan mereka dapat membatalkan atau mencabut Token BAP mereka Dan satu ide pengguna Binan yang telah terverifikasi Hanya dapat mencetak satu token BAP Oke jadi disini kita bisa lihat disini Nah jadi disini nanti Untuk bisa mendapatkan token BAP ini Kita harus wajib Melakukan KYC pada akun Binan kita ya Supaya kita bisa mencetak token BAP Dan kita akan dikenakan biaya sebesar 1 BUSD Oke disini dijelaskan bahwa BAP token adalah token non fungible atau NFT ya Jadi nanti bentuknya BAP token adalah sebuah NFT Jadi pasti token BAP ini atau NFT BAP ini Kedepannya pasti banyak sekali keunggulan Yang bisa kita dapatkan dari NFT BAP ini Oke jadi disini saya akan menjelaskan tentang Cara mengklaim atau cara mendapatkan token BAP atau NFT BAP Oke Oke semuanya disini saya akan menjelaskan tentang tutorial Cara melakukan klaim token BAP atau NFT BAP nya Jadi yang pertama kita harus masuk ke dalam aplikasi Binan kita Jadi syarat yang pertama akun Binan kita harus sudah melakukan verifikasi KYC Dan yang kedua di dompet kita harus memiliki Sebesar 1 dollar BUSD ya Yang nanti digunakan untuk biaya atau fee mengklaim token BAP Dan setelah itu kalian juga harus memiliki wallet jaringan BSC ya Jadi nanti kalian bisa menggunakan wallet terus wallet, savepal atau yang lainnya Yang penting kalian harus memiliki wallet jaringan BSC Karena nanti token BAP atau NFT BAP nya akan digirim ke dalam alamat wallet BSC kalian Yang pertama kita masuk ke menu lainnya Nah disini kita gejar ke bawah di aktivitas dan reward Kita klik BAB Selanjutnya yang pertama kita harus menghubungkan ke dompet BSC kita Menghubungkan ke dompet jaringan BSC kita Disini kita klik hubungan dompet Disini tergantung kalian Kalian bisa menggunakan imtoken atau terus wallet Disini saya menggunakan terus wallet Atau kalian bisa menggunakan dompet lainnya Oke setelah itu kita tinggal klik connect Oke setelah kita berhasil menghubungkan ke dompet BSC kita Langkah selanjutnya kita harus menandatangani pesan Kita klik menandatangani pesan Kita pilih wallet BSC kita Kita klik sync Oke setelah kita menandatangani pesan Langkah selanjutnya adalah klik dapatkan token BAB Kita klik Nah disini kita harus memerlukan Biaya sebesar 1 BUSD Jadi di akun kalian harus mempunyai 1 BUSD Disini kita klik lanjutkan Oke jadi sudah selesai ya Kita klik selesai Nah disini transaksi sudah dikirim Oke disini kita bisa melihat Di dalam melihat riwayat Nah disini cetak token sudah selesai ya Nanti kita tunggal menunggu token BAB atau NFT BAB nya masuk ke dalam wallet BSC kita Oke disini setelah beberapa saat token BAB atau NFT BAB saya sudah masuk ke dalam akun wallet BSC saya Jadi untuk melihat di akun BSC kita Kita tinggal klik kembali Oke jadi kalau misalkan kalian pengguna terus belet untuk mengetahuinya kalian tinggal masuk ke menu NFT disini Nah jadi kalian tinggal pilih yang Binance Coin ini Nah jadi disini adalah NFT BAB atau token BAB dari Binance Jadi pasti token BAB ini pasti kedepannya banyak sekali keunggulan atau kegunaannya Oke jadi sekian video kali ini cara melakukan klaim token BAB atau NFT BAB Oke semoga bermanfaat untuk kalian Jangan lupa subscribe channel pencariah Jan Untuk mengetahui informasi seputar kriptokasi Dan juga seputar cara mendapatkan penghasilan dari internet Oke sekian video kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh